Tanya jawab seputar syariat Islam Nah saat itu belum jatuh talak karena dia baru berniat untuk menceraikan kamu Kita ketahui bahwasannya anikah bin yati tolak Pernikahan dengan niat untuk menceraikan itu saja menurut pendapat yang roji sah Hanya sahnya itu tidak boleh diucapkan dan tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu Andaikan ada seseorang dia menikahi seorang ahwat Dengan niat bahwa dia akan menceraikan ahwat tersebut dengan tanpa disebutkan Itu juga sudah sah pernikahannya Jadi kalau suami dia baru mengatakan kepada istrinya Saya berniat mau menceraikan kamu itu belum jatuh cerai karena baru niat Ya baru niat Kalau seandainya dia telah mengatakan kamu saya ceraikan maka berarti jatuh talak Nah untuk rujuk dia tidak perlu saksi dia tinggal rujuk saja Ya sebagaimana juga talak sungguhnya adalah secara hukumnya dia tidak perlu saksi Andaikan mereka hanya berdua suami istri kemudian dia mengatakan kamu saya talak Kamu saya cerai jatuh talak Maka untuk rujuknya selama talaknya itu adalah talak roj'i Maka dia tinggal rujuk saja Tinggal langsung kembali Ya berhubungan kembali Maka dengan demikian itu sudah rujuk namanya Ya Allah ta'ala alam Puldapi TV, TV-nya umat Islam